Masih banyak orang yang hanya tahu namanya tanpa tahu gejala dan penyebabnya. Berbeda dengan namanya, ternyata penyakit angin duduk bukanlah penyakit yang disebabkan karena angin saat kita duduk. Angin duduk mempunyai istilah medis yakni angina pektoris. Penyakit ini disebabkan oleh berkurangnya aliran darah yang mengalir ke jantung. Selain itu, meski sama-sama penyakit angin, masuk angin dan angin duduk ternyata punya gejala yang berbeda loh. Gejala utama angin duduk ditandai dengan rasa nyeri di bagian dada seperti ada yang menekan dengan kencang sehingga menyebabkan dada terasa berat dan sesak. Gejala lain yang terasa penderitannya yakni pusing, mual, sesak nafas, dan berkeringat. Sementara, masuk angin adalah penyakit yang disebabkan infeksi virus. Salah satunya virus common cold menyebabkan timbulnya gejala seperti meriang, kembung, dan mual. Memang hampir sama dengan gejala masuk angin. Tapi bedanya, angin duduk ini termasuk ke dalam penyakit yang dialami jantung ya, Tribuners. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!